Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Tutomotori Web, Savadori terlihat berada di Bedok Aprilia saat latihan bebas kemarin. Saat diwawancarai, ia pun mengaku saat ini telah baik-baik saja. Senang bisa kembali ke Bedok, jelas akan lebih baik jika bisa berada di track. Saya sudah mulai rehabilitasi, saya terlahan mulai mengambil langkah pertama, dan saya bisa kembali ke balapan Silverstone. Minggu lalu adalah kecelakaan yang sangat buruk. Untungnya Dani dan saya baik-baik saja, dan itu yang terpenting. Saya tidak tahu persis seberapa cepat saya melaju. Tapi saya rasa saya tidak bisa menyentuh rem depan. Walaupun begitu, saat saya masuk ke ambulan, saya meminta untuk pergi balapan lagi. Ucap Savadori Dikutip dari Speedweek, finalis meminta maaf kepada Yamaha atas insiden dirinya yang memutar gas pada batas mesin. Ia pun mengaku frustasi hingga nekat melakukannya. Situasi yang sangat tidak enak dan saya merasa sedih. Sangat sulit bagi saya untuk berada dalam situasi ini. Untungnya ada orang-orang terdekat di sekitar saya. Saya sangat frustasi karena begitu banyak balapan yang tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Dan itu adalah momen yang sangat rumit. Itu adalah momen saya sangat frustasi. Balapan pertama sempurna. Lalu semuanya menjadi kacau. Saya meminta maaf kepada Yamaha. Ucap finalis. Selain itu, ia mengaku merasa tertekan dikarenakan saat ini banyak pembalap yang hebat. Tetapi ia tidak bermaksud mencelakai siapapun dengan tindakannya itu. Banyak pembalap yang fantastis. Bahkan dalam situasi ini saya dapat melihat bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Saya merasa tertekan. Hingga saya frustasi. Kemudian hal ini membuat saya mengemudi dengan cara yang salah. Tetapi saya tidak bermaksud membahayakan siapapun. Ucap finalis. Dekutip dari Coroset di Moto, Petronas telah resmi tidak akan memperpanjang sponsor untuk Sepang Racing Team di kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Untuk musim 2022. S.I.C. mengucapkan terima kasih kepada Petronas atas dukungannya selama kemitraan dan perjalanan yang luar biasa bersama. Kami menghormati keputusan Petronas dan saling sepakat bahwa kemitraan ini telah mencapai maksud dan tujuannya. Ucap wassal Safriman Hanif, perwakilan dari S.I.C. Sedangkan untuk masa depan SRT akan diperjelas pada seri balap Silverstone akhir bulan ini. Dan juga akan diumumkan tentang kontrak satelit baru Yamaha. Dekutip dari PredokGP, Serko berhasil menjadi pembalap tercepat dalam kombinasi sesi latihan bebas pada Jumat lalu. Ia mengaku penampilan melesatnya dikarenakan meniru gaya balap Martin. Ketika saya mengatakan bahwa saya meniru hal-hal baik Martin, itu tidak berarti saya meniru setupnya. Saya membutuhkan pengaturan saya sendiri, dan saya bahkan tidak bertanya bagaimana dia mengatur motornya. Saya mencoba mengikuti caranya sebagai pembalap muda saat mengendalikan motor, karena kadang ia berani mengambil resiko besar dan memiliki pendekatan yang sederhana, ucap Serko. Dekutip dari GP1, Ruka Marini Geram usai menjalani sesi kualifikasi. Ia mengaku kesal dengan pembalap yang melambat di lintasan, sehingga mengganggu upayanya mencari waktu tercepat. Dalam kualifikasi, hal-hal sedikit membaik. Sayangnya, pembalap yang melambat merusak upaya kedua saya, untuk tetap berada di garis batas. Karena dia, saya tidak bisa melakukan putaran lagi, dan mendapatkan pendera kotak-kotak, ucap Marini. Selain itu, ia juga menyebut Miguel Oliveira melakukan slipstream kepadanya. Miguel melakukan slipstream kepada saya, dan ia berhasil menyelesaikan sesi. Kemudian, saat saya akan melaju, seorang pembalap masuk ke tengah lintasan. Saya tidak ingin menyebutkan namanya. Itu bukanlah hal yang tepat, ucap Marini. Dikutip dari Speedweek, Rossi harus setat di posisi ke-18 pada balapan hari minggu ini. Ia pun mengaku frustasi dengan banyak dipakainya pada setup kedua di sesi kualifikasi. Saya tidak senang, saya pikir kami memiliki lebih banyak potensi, tapi setup kedua banyak jelek. Saya tidak memiliki pegangan sama sekali. Ini benar-benar membuat frustasi karena saya berharap bisa memulai balapan di barisan depan, ucap Rossi. Dikutip dari Motosan, Usef Vinales meminta maaf kepada Yamaha. Rossi pun berharap Vinales bisa kembali balapan lagi. Hari ini Vinales mengatakan apa yang harus dia katakan. Dia frustasi, tetapi dia tidak ingin menyakiti siapapun. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi. Dan dia meminta maaf. Saya harap dia akan bisa balapan lagi. Dan itu akan lebih baik untuk semua orang, ucap Rossi. Dikutip dari Speedweek, Mark Marquez mengalami keras pada latihan bebas keempat kemarin. Tepatnya di tikungan tiga. Dia pun mengaku tak bisa menghindari kecelakaan yang terjadi padanya. Jelas bahwa tahun ini saya tidak bisa menghindari kecelakaan seperti ini. Begitu saya kehilangan bagian depan, saya tidak bisa menyelamatkan situasi dengan lutut yang siku saya. Hal ini terkait dengan pengaturan yang saya gunakan di motor. Karena saya menggunakan setup yang bertujuan membuat motor lebih stabil. Saya telah menggunakannya di masa lalu. Dan perasaan itu sama. Motornya sangat stabil, sangat lembut. Tetapi ketika saya kehilangan bagian depan, saya tidak bisa menghindari jatuh. Ucap Marquez. Dikutip dari Coruscantimoto, Mark Marquez mengaku telah melihat kemampuan Jorge Martin di Qatar dan di Austria yang begitu kompetitif. Ia pun ingin melihat aksi Martin jika di sirkuit lain. Apakah bisa kompetitif atau tidak? Jika iya, maka Marquez pun yakin Martin bisa menjadi juara dunia. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Saya melihatnya saat di Qatar. Saya penasaran melihat levelnya di sirkuit lain. Jika di Silverstone dan Aragon dia secepat di sini. Dia akan berjuang untuk gelar tahun depan. Ucap Marquez. Ikutip dari Tutama Toriweb, Masimo Marekali masih meragukan permintaan maaf finales. Ia menyebut tim Yamaha tidak serta-merta akan memberikan izin untuk balapan. Saat ini tim Yamaha masih dalam tahap diskusi bagaimana kelanjutan nasib finales. Setelah GP Austria ini. Kami mengadakan pertemuan dengan Maverick setelah melihat apa yang terjadi. Dan kemudian kami memberinya hukuman. Kemudian soal balapan yang akan datang. Kami belum membuat keputusan. Kami pasti akan mempertimbangkan permintaan maafnya. Namun kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah GP Austria. Ucap Marekali. Dikutip dari Tutama Toriweb, UC finales melakukan hal yang dianggap bisa merusak mesin Yamaha. Kini Aprilia dikabarkan sedang terpikir dua kali untuk merekrut finales menggantikan Salvadori. Setelah sebelumnya, Alex Espargaro kencar merayu finales untuk bergabung dengan Aprilia. Hal itu disinyalir karena Aprilia takut finales akan berisiko melakukan hal yang sama kepada Aprilia. Jika dirinya merasa frustasi dengan motor atau memiliki perasaan yang buruk pada motor. Seperti yang dilakukannya pada Yamaha. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini.